Nah, di sini ada soal seperti ini. Berarti kita bisa mengerjakannya dengan cara menggambarkan tabel seperti ini. Nah, mari kita hitung. Bunga 6% dari 100 juta adalah 6 juta seperti ini. Nah, untuk menghitung asuran, kita bisa menghitung dengan cara anuitas dikurang dengan bunganya. Yaitu 10.103.590 Dan sisa utangnya adalah 100 juta dikurangi dengan asurannya. Yaitu menghasilkan 89.896.410 Kemudian kita tulis lagi sisa utangnya di sini. Yaitu 89.896.410 Kemudian 6% dari utangnya yaitu 5.393.784 Dan angsurannya yaitu anuitas dikurang bunga adalah 10.709.805 Berarti sisa utangnya adalah utang dikurang angsuran yaitu 79.186.604 Kita tulis ulang di sini yaitu 79.186.604 seperti ini Dan bunga 6% dari hutangnya adalah 4.751.196 Berarti angsurannya adalah anuitas dikurang bunganya yaitu 11.352.393 Dan sisa utangnya adalah utang dikurang angsuran Berarti menghasilkan 67.834.211 Kita tulis ulang di sini yaitu 67.834.211 Dan bunganya adalah 6% dikali utangnya yaitu 4.070.052 Berarti angsurannya adalah anuitas dikurang bunganya yaitu 12.33.537 Berarti sisa utangnya adalah utang dikurang dengan angsurannya yaitu 55.800.673 Kita tulis ulang di sini yaitu 55.800.673 Berarti bunganya adalah berarti bunga di tahun kelima adalah 6% dari 55 juta Yaitu 3.348.40 Berarti angsurannya adalah anuitas dikurangi dengan bunganya yaitu 12.755.000 5.49 seperti ini Berarti sisa utangnya adalah utang dikurangi dengan angsuran yaitu 43.045.124 Kita tulis ulang utangnya di sini berarti 43.045.124 Dan bunga 6% dari 43 juta ini adalah 2.582.707 Berarti angsurannya adalah anuitas dikurang dengan bunga yaitu 13.528.82 Dan sisa utangnya adalah 29.524.241 Kemudian hutangnya kita tulis ulang lagi di sini yaitu 29.524.241 Dan bunga 6%nya adalah 1.771.454 Berarti angsurannya adalah anuitas dikurangi dengan bunganya yaitu 14.332.135 Dengan sisa utang yaitu utang dikurangi angsurannya berarti 15.192.106 Kemudian kita tulis ulang utangnya di sini berarti 15.192.106 Dan bunga 6%nya adalah 9.11526 Berarti angsurannya adalah anuitas dikurangi dengan bunga yaitu 15.192.063 Kemudian di sini menghasilkan sisa utang 43 Kita tulis ulang utangnya yaitu 43 Kemudian bunga 6%nya yaitu 3 rupiah Berarti angsurannya adalah anuitas dikurangi dengan bunga yaitu 16.103.587 Nah dari sini sisa utangnya adalah 43 dikurangi dengan 16 juta Berarti sisa utangnya adalah minus Berarti utangnya sudah lunas Ini adalah rencana angsurannya Sampai jumpa di soal selanjutnya